Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau kalian lagi ngumpul-ngumpul bareng keluarga, pasti enak banget tuh bakar-bakar ya geng, suasananya biar makin tambah hangat, apalagi kalau yang dibakar itu sate, uh pasti makin seru resep sate kali ini akan kepersembahkan buat kalian yang hobi nonki-nongki bareng keluarga atau temen inilah resep sate super praktis ala omah elok, tapi sebelumnya boleh dong minta like dulu, jangan lupa komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya oke, and happy cooking! jadi disini udah aku siapin ayam bagian dada yang udah aku potong kecil-kecil dan juga tusuk satenya otomatis langsung ditusuk-tusuk itu daging, macam sate kan emang sate ya oke, kalau udah selesai semua tinggal kita simpan dulu di dalam kulkas karena kita mau bikin saus kacangnya pertama digoreng dulu kacang tanahnya ini kacang tanahnya aku pakai sebanyak 250 gram atau 1,4 kilo dan ini jadinya banyak banget kalau kalian mau bikin lebih sedikit tinggal dikurangin aja kacangnya ya selamat matang, angkat dan tiriskan dan hati-hati jangan sampai goseng loh ya nanti nggak enak jadinya lalu untuk bumbu sambal kacangnya itu sangat simpel banget yaitu bawang putih dan bawang merah kalian kira-kira sendiri aja banyaknya seberapa lalu tambahkan juga cabai keriting dan cabai rawit ini aku pakai sedikit biar anakku bisa ikutan makan kalau kalian mau lebih pedas silahkan ditambahkan sendiri cabainya lalu ada 2 lembar daun jeruk yang dibuang tulangnya setelah itu masukkan kacang tanah yang sudah digoreng tadi dan juga air secukupnya biar memudahkan waktu proses blendernya setelah itu lanjut diproses sampai jadi bubur kacang sekarang saatnya numis sambal kacang dan ini aku pakai minyak bekas gorengan kacang tanah yang tadi ya setelah minyak panas masukkan kacang tanah yang sudah di blender tadi langsung kita tumis tambahkan air secukupnya kalian kira-kira sendiri airnya seberapa banyak tergantung banyak sedikitnya kacang yang kalian pakai kalau kalian mau kental silahkan mau encer dibanyakin aja airnya tambahkan juga gula merah, asam jawa, garam, gula, penyedam rasa ini aku bakalan pindah tempat ya geng gak muat ini kayaknya makanya kan kubilang 250 gram kacang tanah itu jadi sambal kacang banyak banget nah ini aku pindahin ke tempat yang lebih gede kita masak sampai sambal kacang itu benar-benar tanak biar gak cepat basi ya nah ini sambal kacangnya udah jadi udah matang lanjut kita ngolah lagi bumbu untuk bakar satenya bumbunya itu simple banget cuma kita ambil sambal kacang tadi lalu ditambahkan dengan kecap secukupnya kecap manis ya terkadang ada juga yang bikin sate itu bumbunya cuma minyak dicampur sama kecap manis gitu jadi kalau aku aku tambahin juga sambal kacangnya biar rasanya itu makin enak makin gurih jika ayamnya sudah dibaluri sudah dilumuri dengan sambal kacang semua lanjut kita ke acara intinya yaitu bakar-bakar sate namanya juga bakar sate ya geng dibakar digarang di atas arang tapi kalau kalian males bisa juga kalian oven atau kalian pakai panci serba guna itu juga bisa ya dimasak pakai panci serba guna kalau kalian males bakar-bakar kayak gini gak mau bau-bau sangit tapi kalau kalian lagi ngumpul sama temen-temen enakan dibakar digarang di atas arang kayak gini ya soalnya rasanya itu makin sedap bau-bau arangnya itu nambahin sedap sate-nya itu si sate-nya itu nah satenya udah matang semua silahkan sajikan dengan sambal kacang tadi kalau kalian gak suka sambal kacang mau dikasih sambal kecap itu oke aja terserah kalian disertai dengan pelengkapnya ini pelengkapnya aku kasih ada kol irisan kol timun tomat cabai irisan cabai irisan bawang merah kalau kalian mau kasih sambal sambal cabai itu sambal cabai kan biar tambah pedas gitu maksudnya oke aja ini aku pakai irisan cabainya itu aja biar biar kerasa langsung ledak-ledak di mulut nah jadi seperti itulah resep sate super praktis ala oma elok semoga kumpul barang keluarga kalian makin seru makin hangat dan makin enak tentunya oke tunggu resep kami selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye